Siapa juara umum Olimpiade Tokyo 2020? Teman-teman, kita sangat bangga dengan pencapaian atlet Indonesia yang sudah memberikan 1 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Ketika pulang ke tanah air, mereka disambut sebagai pahlawan olahraga yang sudah mengharumkan nama Indonesia. Namun, siapa yang menjadi juara umum Olimpiade Tokyo 2020 dan juga siapa yang meraih medali emas terbanyak ya? Hmm, Bobo jadi penasaran nih. Cari tahu yuk! Sebelum lanjut videonya, subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Sebelum kita cari tahu semua, Bobo mau kasih tahu dulu nih atlet-atlet Indonesia yang berhasil membawa pulang medali bagi Indonesia ya. Perolehan medali bagi Indonesia diawali oleh K. Windi Cantika Aisyah yang berhasil membawa medali perunggu dari cabang olahraga Angkat Besi Putri. Kemudian disusul dengan K. Eko Yuli Irawan yang berhasil mempersembahkan medali perak dari cabang olahraga Angkat Besi 61 kg Putra. Kejutan medali perunggu juga diberikan oleh Rahmat Erwin Abdullah dari cabang olahraga Angkat Besi 73 kg Putra. Setelah berturut-turut dari cabang Angkat Besi, tim dari cabang olahraga Bulu Tangkis juga ikut mempersembahkan medali. K. Gresia Poli dan K. Apriani Rahayu mempersembahkan medali emas pertama bagi Indonesia, sekaligus mempertahankan tradisi emas dari cabang olahraga Bulu Tangkis pada Olimpiade. Kemudian ada K. Antoni Sinisuka Ginting yang mendapat medali perunggu pada cabang olahraga Bulu Tangkis Tunggal Putra. Nah teman-teman, ternyata yang meraih medali emas terbanyak pada Olimpiade Tokyo 2020 adalah Kak Kaleb Drizzle dari cabang olahraga Renang. Ini karena Kak Kaleb mengikuti berbagai kategori pada cabang olahraga Renang. Ia berhasil meraih 5 medali emas di 5 kategori berbeda teman-teman. Wah hebat ya! Pertama, ia berhasil pada kategori 100 meter gaya kupu-kupu, 100 meter gaya bebas, 4 x 100 meter estafet gaya ganti, dan 50 meter gaya bebas putra. Perolehan ini turut menyumbangkan medali bagi Amerika Serikat yang pada hasil akhir mendapatkan 113 medali yang terdiri dari 39 emas, 41 perak, dan 33 perunggu. Medali ini menjadikan Amerika Serikat sebagai juara umum Olimpiade Tokyo 2020 teman-teman. Nah, di posisi kedua ada Tiongkok yang berhasil mendapatkan 88 medali yang terdiri dari 38 emas, 31 perak, dan 18 perunggu. Kemudian di peringkat ketiga ada Tuan Rumah Jepang yang memperoleh total 58 medali yang terdiri dari 27 emas, 14 perak, dan 17 perunggu. Sampai jumpa di video selanjutnya.